Dampak bullying yang dia dapat akhirnya membuat dia jadi insecure ke lingkungan manapun. Jadi dia kepingin berteman dengan itu, tapi dia takutnya nanti dia pasti dibully lagi. Anak laki-laki dewasa nih udah mulai ada kekhawatiran gak sih kalau dapat teman baru, segala macem. Ya, kalau kekhawatiran sejujurnya mas, pasti semua orang tua saya temuin di acara saya ini ya, yang usianya belasan gitu. Sama gitu, mungkin saya yang terbilang muda, kan yang datang nih katakan ya usianya juga memang pernikahannya jauh lebih lama. Tapi kan saya dan Sarwenda ini bersama Onyo di saat Onyo sudah usianya belasan. Jadi dari tadinya punya anak cuma usia 4 tahun, tiba-tiba dapat anak yang usianya 14 tahun. Jadi kan belajarnya jumping tuh. Jadi saya belajar dari setiap bintang tamu yang saya temuin, ya sama ternyata rasanya gitu. Cuma buat saya itu, saya kepengen di usia Onyo yang sekarang ini, saya harus menjadi teman dan sahabat untuk dia. Sehingga saya tidak mau dia lebih nyaman cerita dengan orang lain dibanding sama orang tuanya. Tapi Bang Rupiah sendiri kesulitan gak sih untuk menjalin komunikasi pribadi gitu loh, sesama bapak dan anak? Karena bukan kandung gitu ya? Kalau Onyo itu, justru kalau saya enggak. Tapi saya kesulitan ketika saya mau, gue teman, ini siapa nih ya? Misalnya dia lagi syuting nih, yuk berteman situ. Jadi kita yang kayak, ngedorong dia gitu. Tapi dia punya rasa ya enggak percaya diri. Apa yang buat rasa dia enggak percaya diri? Nah ini, ini bukan bahas lagi. Tapi ya dampak bullying yang dia dapat akhirnya membuat dia jadi insecure ke lingkungan manapun. Jadi dia kepingin berteman dengan itu gitu. Tapi dia takutnya nanti dia pasti dibully lagi. Pasti orang itu nanti, maksudnya orang yang dia temenin tuh jadi ikutan dibully. Jadi ikut dikatain. Jadi dia tuh punya rasa insecure yang disitu gitu. Makanya saya dan Sarwenda ya, ya itu jadi PR-nya pelanggan ya, membangkitkan kepercayaan diri itu lu enggak bisa beli dalam bentuk sasetan. Enggak lu bisa beli dalam bentuk ya konsultasi ya sudah. Tapi kan yang paling benar itu ya bonding dari orang tuanya ke anaknya. Memberikan kepercayaan diri sama dia untuk ini oke nyoh. Ini gini nyoh. Ini. Jadi harus menempatkan diri menjadi orang tua dan menjadi sahabat untuk dia. Karena kita gondok juga nih ya. Dengerin cerita yang misalnya, aduh enggak gitu nyoh, enggak gitu. Tapi kita so asik gitu ya. Dan itu yang saya bilang, ini lagi pelajaran baru di tahun, memasuki 18 tahun gitu. Makanya dari kemarin-kemarin tuh Onyo malah enggak tahu ya reaksinya dia nanti. Ya sore memang ada acara kan sama Onyo. Tapi dia tuh udah pesan-pesan banget enggak mau ada rame-rame gitu. Dia enggak mau ada ini, enggak mau ada ini. Tapi kan kita makan sampe orang tua selagi ada, selagi ini kan kepengennya makan seru aja ya. Nanti lu kalau udah saatnya kayak kita nih udah kayak gini. Aduh, maunya liat laut dia, ngong, gunung ya kan. Udah lu zaman muda ayo loh. Ayo loh gitu ya. Jadi kita yang ngajakin gitu. Kayak kemarin aku justru, kemana nih ya? Gue mana udah, kalau ke tempat dugem gue ngantuk. Kemana ya gue kayak enggak mungkin. Kata Wenda, iya kita memang harus, ya maksudnya memperkenalkan ke dia tentang ini loh. Ini dunianya, ini dunianya. Pas kemarin aku dapet undangan dari TV ke acaranya Nasar. Iya kan? Jadi gue tuh baru sadar ketika tiga menit mau mulai acara. Gue diem aja kan. Karena gue pada joget, pada joget. Gue diem kan. Ya lu di tempat dance floor, lu diem kan diri kayak lu yang kaku sendiri kan. Aduh, gue gimana? Ah kenapa gue gak bawa si onyok ya? Untungnya rumahnya deket kan. Jadi langsung udah pake topi, pake ini, dateng kesini. Dateng kesini. Iya dia ngeliatin gitu. Jadi baru saya disitu jelasin. Ada kehidupan lain onyok. Dimana ini, mereka-mereka ini fun. Seru, enjoy. Jadi saya kasih tau hal-hal yang boleh dan yang tidak. Jadi tidak semuanya kan, ya misalnya gini. Dia kalau ngeliat orang rokok gitu. Dia kalau ngeliatin gitu, dia gini. Jadi saya selalu bilang ke dia, ya lu mau ke lingkungan manapun, ya akan ketemu yang kayak gitu kan. Jadi nih, gue yang ngajarin tuh disini. Dah diem. Lu liatin. Ya temen-temen yang paling kaget. Hah? Onyok? Hah? Onyok? Hah? Onyok? Ya gak apa-apa kan ada bapaknya. Gue diem aja disitu. Jadi dia sambil liatin, sambil ini. Baru pulang dari situ, saya jelasin lagi di dalam mobil. Itu, Angkal Nasar itu bekerja. Angkal Fadil itu bekerja disana. Blah, 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 saya jelasin. Dan mereka begini, gini, ini. Dan disana mereka membeli tiket untuk itu. Jadi bagaimana kita harus profesional, kita harus ini, kita harus ini. Jadi Onyok itu harus membuktikan, ya ada saatnya kita fun. Ada saatnya kita profesional. Ada saatnya kita juga di tempat fun juga bisa ketemu sama ruang lingkup temen-temen gitu. Ayah ketemu temen-temen. Dia kan kaget, maksudnya biasanya dia ngeliat temen-temen saya kan yang datang ke rumah itu lagi, itu lagi. Yang disitu lewat nyapa, lewat nyapa. Dia jadi kaget ternyata bapaknya punya temen banyak gitu. Jadi, ya nggak semua temen yang kita kenal itu kita bawa ke rumah semuanya. Ya tiba-tiba kita ketemu di bandara, ketemu di mana gitu. Jadi kasih perumpamaan itu kan wajar karena pertemuan saya sama Onyok itu kan bukan puluhan tahun. Jadi, tapi Onyok usianya terus bertambah ya. Onyok harus punya sisi pendewasaan dari sisi dia berlingkungan gitu. Apalagi di usia dia yang sekarang kan dia udah banyak dapat tawaran untuk nyanyi di kafe ya. Tapi belum pernah nginjek secara sengaja di situ gitu. Makanya kayak acara ulang tahunnya, saya sengaja bikin di tempat gitu biar dia terbiasa ini. Jangan sampai lo liat ada orang makan. Kan di rumah saya kalau ada orang makan tuh ya lo nggak boleh sekalang musik, harus fokus, harus ini. Jangan sampai nanti ada, di kafe kan ada meja, ada yang makan, ada yang musik, tiba-tiba dia ngasih ekspresi nggak nyaman kan berabe kan gitu. Jadi saya harus menjelaskan itu perlahan ke dia. Tutup ini, ini, ini. Tapi ya secara langsung pas di acara ulang tahunnya dia, ini nyoh. Jadi dia akan melihat secara langsung pelajaran yang dikasih tau. Terima kasih.